Halo Juragan, disini dengan Iqbal I'm back again Jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe Oke, kali ini saya punya hape yang spesial Kita bernostalgia, kita kembali ke 2013 ya Ini adalah Google Nexus 5 Ini bikinan LG ya Dulu sempet resmi di Indonesia, harganya cukup mahal Sekitar 6 jutaan, kalau tidak salah ya Ya, ini hape Nexus yang pernah resmi di Indonesia Jadi punya sejarahnya gitu Disini kelihatan Nexus 5 Tulisannya dari LG Dia masih kerjasama gitu, kolaborasi masih ditulis si brand kolaborasinya ya Nah, disini kita bisa lihat kalau ini garansi resmi Dan ini masih baru Jadi, sampai sekarang masih ada yang jual old stock Jadi stok lama, yang belum laku gitu Nggak tau belum gimana Tapi masih ada Harganya cukup murah sekali Saya dapetin dengan harga Rp 1.199.000 Rp 1.2 juta aja Untuk versi yang 16GB ya Dan ini untuk bernostalgia Mari kita ini daripada teman-teman beli Mending lihat unboxing Jurtek aja ya Ini made in Korea Negara pembuat Korea Tuh ada bahasa Indonesia juga ya IDN Warna putih Telepon seluler Ada tulisannya Ya, seperti ini kotaknya Ini masih baru banget Dan ini tuh baru dari 2013 Jadi ini bersejarah sekali Mari kita unbox sama-sama gan Uh, crispy sekali ya Hmm Oke Nexus Wah, stikernya Ininya kotaknya bagus banget nih Uh Oke Tidak ada segel apapun Uh Masih di segel Dua lagi segelnya Ada yang dari LG Sama ada yang putihnya Mungkin dari Koreanya ya Mantap sekali Ini barunya benar-benar Sangat-sangat baru Dan Belum pernah dibongkar Belum pernah di Repack sama penjualnya Ini segelnya masih Uh Mantap sekali Kita cari yang tajam-tajam dulu ya Tidak nemu yang tajam Kita unbox Pake ini aja Asal sekali ya Saya Oke Sudah terbuka Mari-mari Mari kita Lihat Isinya Wow Nexus 5 Mantap sekali Aduh Nanti dulu lah Kita lihat kelengkapannya dulu ya Kelengkapan tahun 2013 Seperti apa sih Kita tengok Oke Di dalamnya ada Satu kertas Oh ini simijektornya Wah simijektornya Terbuat dari Seperti plastik ya Ngambilnya juga gimana Ini simijektornya Metal Tapi hitam Keren Ada petunjuk singkat Penggunaan Dan kartu garansinya Terbungkus serapi Oleh LG Walaupun brand LG ini LG Mobile ini Udah ini ya Udah Tidak ada di Indonesia Ada Kertas-kertas IMEI Ada adaptor Masih terbungkus rapih Jadi benar-benar BNI-Bnya itu Kerasa sekali ya Barang barunya Oke Outputnya ini 1,2A Dan ada Kabel datanya juga Kalau kabel datanya sih Standar Nggak akan saya buka deh Udah Cuman itu doang Adaptor Sama kabel data Masih injektor Oke Sekarang kita ke Device-nya Kerasa kecil Wow Warna putihnya Masih Sangat Mantap Ini nostalgia Sekali ya Walaupun 2013 itu Saya belum mampu Beli HP ini Jadi saya nggak pernah Beli Nah ini Earpiece yang uniknya Dia bentuknya bulat Kamera depannya Sensor-sensor Bagian belakangnya Bagian atasnya Secondary microphone Airphone jack Ada tombol powernya Terus ini ada Sim tray-nya Di bagian bawahnya Ada speaker Microphone Sama Lubang Micro USB Sebelah kirinya Ada tombol volume Semuanya dilapisi Plastik Mari kita Buka Satu-satu Dari pinggir dulu Oke Terus kita ke atas Wah ini asik Ini asik banget sih Wow ini hampir kelewatan Keletekan mautnya Disini ada emailnya Ini bisa kita lepas juga Oke biar makin cantik ya Terus di kameranya ini juga ada sticker lagi Jadi bener-bener dilindungi seluruhnya Tarik Oh bawah masih ada Banyak banget ya Sudah semua Oh depannya Ini yang paling nikmatnya Belum malah Wow Oke kita hidupin Kita lihat apakah masih ada baterainya ya Dari tahun 2013 Wah Masih hidup Ternyata masih ada baterainya nih Ada tulisannya Google Ini untuk 2013 Layarnya tergolong Tidak terlalu reflektif ya Saya bandingin sama Misalkan OnePlus One Yang dulu itu Itu sangat reflektif Ini enggak Enggak terlalu Wah Baterainya habis 12% Oke ini saya charge dulu Terus saya update Ini Androidnya juga Masih yang dulu ya Masih apa nih KitKat Kita upgrade Katanya ini bisa sampai marshmallow Abis itu saya balik lagi Oke akhirnya Saya udah selesai update ya Saya memakan waktu Sekitar Berapa jamnya Lama banget 6 jam kali ya Untuk update ini Karena dia update nya itu Berkali-kali Sedikit-sedikit Terus nginstall lagi Download sedikit Nginstall Download nginstall Gitu terus Jadi yang pertama kali hidup itu Dia Androidnya itu KitKat 4.4.4 Dan sekarang Udah jadi Marshmallow 6.0.1 Security patch nya itu Terakhir adalah Oktober 2016 Saya udah pake hape ini Nyoba-nyoba gitu ya Udah nyoba main game Terus udah liat juga ini CPU-Z nya Dan udah nyoba kameranya juga Dia itu layarnya Full HD 4.95 inci 5 inci ya Dengan 2GB RAM Dan 16GB storage Yang gak bisa di upgrade Di rilisnya itu Tahun 2013 Dan baterai nya Cuman 2300 mAh Prosesor nya Prosesor nya pake Snapdragon 800 Ini pake GPU Create 400 Ya Quad core 28nm Jadul Ya kalo sekarang mah Ya kayak hape-hape Sejutaan mungkin Prosesor nya Tapi Untuk harga sejutaan Menurut saya Ini hape yang Kebut Kameranya juga lumayan lah Daripada hape-hape yang Setu jutaan sekarang Kameranya kan Asal-asalan Kalo ini pernah flagship Bisa tampilin aja Hasil kameranya Dan ini kamera depannya Ya kayak Hape-hape Flagship lama Tapi gak jelek juga Lumayan lah cukup Nah ini earpiece nya Dan disini ada Sensor Seperti itu Dan ya Kalo saya banding-bandingin Sama hape harga Satu juta Dua ratus ya Yang gak resmi Misalkan Atau yang resmi Yang resmi Satu juta Dua ratus Apa ya Agak susah ya Harus lebih tinggal Satu tiga Satu empatan lah Ini Ada beberapa Sektor yang Lebih baik Menurut saya Dia lebih smooth Buka aplikasi Lebih cepat Terus Install-install itu cepat Cuman kekurangan Dia gak bisa upgrade lagi Udah mentok di marshmallow Dan dia gak bisa upgrade micro SD Jadi udah cukup aja 16GB Sampai Sampai hancur hapenya ya Ini Nostalgia banget sih Ngingetin Jaman dulu ya Jaman dulu tuh Hapai tuh kayak gini aja Dia gak terlalu besar 5 inci udah cukup Terus bahannya Plastik itu udah Gak ada masalah sama sekali Kalau misalkan mau metal Itu biasanya beli produk Apple Jaman dulu itu Kalau ini Plastik Ringan Tapi gak kerasa ringkih Terus enak Teksturnya enak aja Di genggama itu Kayak Enak lah Untuk harga sejutaan Dapet layer Full HD Kayak gini sih Menurut saya udah Lumayan banget Dan masih baru Mumpung ada Stoknya mungkin Di Tokopedia Atau di Bukalapak Atau di BliBli.com Silahkan dicari aja Kalau misalkan mau belanja Jangan lupa Pakai link di bawah ya Oke mungkin segini dulu Untuk info kali ini Makasih banyak Udah nonton sampai habis Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Juragan Tekno Cabut Thank you gan